selamat menikmati putrajaya malaysia street food nah kalau kemarin kita sudah mereaksin sebuah video yang istilahnya di masa covid-19 jadi makanannya gak kelihatan sama sekali maka saya ingin menonton video yang ini semoga makanannya bisa kelihatan sehingga saya juga ngiler disini oke langsung saja kita play videonya let's go oke laksa utara paling best wow laksa saya penasaran sekali guys oke tutup food di malaysia bazar botak eh botak mangga apa tuh oh sedap ini bazar ramadhan sebelum covid-19 suasananya seperti ini guys aduh eh mangga ju sedap sangat nih saya suka sangat mangga macam ini wow wow oh apa nih oh kerang kerang bakar sedap sangat Allah kirim Allah eh takde isi pun ini satay satay ini satay eh bukan ayam ya oh iya satay ya satay kah ayam ini ya satay ayam kah oke oh ini apa nih durian oh durian goreng Allah kirim setau saya ya saya tidak pernah makan istilahnya durian goreng durian kalau disini tuh gak pernah digoreng guys gimana rasanya durian goreng ini ya kok saya baru tau gitu loh ada gak sih di Indonesia saya kurang paham ini jadi kalau di tempat saya gak ada durian goreng gini berapa satunya ya durian goreng wow wow gimana rasanya ya ambil sendiri oke oh seafood seafood udang alamat sedap sekali tu apa tu sosisnya Allah kirim Allah sedapnya udang sedapnya udang apa tu oke eh sedap-sedap ni guys alamat jadi lapor lah saya ni apa tu apa tu lumpia eh oke eh eh macam tu dia bungkus eh oh oke pulut pulut panggang eh sedap ni tapi saya belum pernah makan lagi tapi saya tengok je macam sedapnya satar ikan terengganu alamat ikan apa lagi ni mungkin ikan kecil-kecil eh eh tak faham otak-otak otak-otak oke otak-otak tahulah di sini pun ada otak-otak tapi pulut tu saya tak faham oke apa lagi ni ayam goreng kunyit letak oh Allah banyak kali tu berapa ringgit tu eh ni apa ni yang putus nasi eh saya kira kelapa alright bagi kecap dia kan oh sedap ni ada telur pun alamak ya berapa agak itu 10 ringgit eh ayat tak faham eh ini apa ni oh kari pap kari pap disini apa ya namanya saya lupa padahal ini kesukaan saya ini guys kari pap biasa ayam sardin lima biji oke oke apa sih namanya disini Allah lupa padahal saya beli tiap hari tu sebelum puasa saya beli terus sini apa sih namanya lupa ya Allah tebu ori oke tebu oke saya suka sangat dengan tebu ni sebab dia manis kalau tak manis tak suka tebu ori pasatan ni putera jaya alamak eh macam mana mata kita tidak lapar kalau tinggal macam ni kalau tengok tebu ayam goreng lepas tu yang puluk dan lain sebagainya ni sedak auto lapar dalam mata ni tengok macam ni alamak alamak air tebu haus haus tapi memang sedak eh di Jakarta tu ada di mall ya kan itu saya beli tu eh sedap sangat tapi memang macam biasa je maksudnya tebu pun sama cuma rasa memang berbeza kepak ayam madu oh apa lagi oh satay 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 ni satay ayam alamak kenapa dia boleh merah tu bagi saus ke atau macam mana memang bumbu dia martabak tarbus haa hmm tiga setengah rm ok oh nah saya belajar temen tu susah sangat sobek selalu macam mana abang ni dia memang dah lihai tu banyak banyak guys isi dia amai bang tak use putuk oh putuk eh saya pun suka sangat ni kalau malam ni saya biasa beli putuk ni ok bentuk dia macam kuih cucur kalau kat sini eh beza lah dia memang sedap ni putuk ni memang sedap saya doyan guys memang sedap dia tu tokbeh alamak beza bentuk je kalau kat sini tu lonjong kan tapi bukan cat lonjong guys ok kambing kambing golek apa ni Allah grill eh dia memang ah sedap sangat kalau kambing ni saya kalau ada kambing bakar oh kambing bakar kalau kat sini tongseng kan tongseng tu dia masak memang berbumbu memang sedap sangat eh gulai tongseng habis tu apa eh kalau bakar macam ni mungkin satay satay kat sini eh tapi ini macam gulai kan bumbu dia memang wuih apalagi kambing muda aduh sedap gila eh akak tu nak beli kak oh iya beli oh dia pakai timbang guys jadi emang tidak apa namanya ya tidak semerta merta langsung satu ini kita emang ditimbang oh ini apa nih ini cedok apa ini ini cedok macam macam sedap macam misamyang juga bihoun so oh alam apa ni Allah kirim bakso eh bakso sedap sangat ni aduh kenapa si banyakkan doyanan saya tu di sini kan aduh ha usai tu cucur cucur udang ok mukbah udangnya guys ni bakwan oh iya bakwan kalau kat sini bakwan memang bentuknya macam kuih cucur kan iyalah baru sadar saya tu kenapa dia bagi nama cucur udang kan sebab macam kuih cucur lepas tu bagi udang dekat dalam Allah apa ni mi oke jus buah buahan haus auto haus guys auto haus jus buah ya wow aduh memang kalau puasa itu ada air itu kayak kita langsung kayak aduh gitu kan oke ini martabak murtabak disana namanya murtabak disini namanya martabak sebenarnya mungkin karena bahasa inggris jadi jadikan murtabak jadi bacanya martabak oke kambing bakal lagi alam eh ya Allah sedaknya ni lapar lah saya ni kambing bakar nak cari kambing lepas ni aduh Allah sedaknya ada tak kat sini nanti carilah wah ini apa ini ini tonggek oh apa lagi uh cumi guys i like it aduh wah ini kue kurang suka sih saya kayak gini jadi kek gitu kan ini biasanya cewek-cewek ya cewek-cewek pada doyan ini kalau saya enggak begitu sih alright udah selesai ya oke guys udah selesai videonya so keren banget dan bazar ramadhan putrajaya ini memang membuat saya ngiler waduh mantap kali ini oke guys ini memang gila 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 guys aduh makanannya bikin saya ngiler banget dan ya jadi lapar saya dari tadi melihat kambing bakar padahal kambing itu doyanan saya tapi sayang disini kalau kambing bakar kambingnya kering kalau itu kayak berbumbu gitu kayak gule gitu jadi ini mantap jadi ngiler saya terima kasih yang sudah request kepada saya yang sudah ngirim link ke saya dan so ini keren banget jadi lapar saya pamit untuk diri aja mohon maaf apabila ada salah kata jangan lupa untuk like share komen dan subscribe terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lapar pananya panik men